tahu itu banyak sekali teman-teman dan yang kita bicarakan sekarang adalah masalah jodoh jodoh ini sudah Allah ciptakan di dalam Al-Quran itu Bismillahirrahmanirrahim Allah telah menciptakan pasangan kita jadi lafadnya itu pakai kalau dalam kalau dalam kata ulama itu adalah tanpa campur tangan siapapun berarti memang benar-benar Allah sudah menciptakan itu fi'il maldi ya itu maknanya Allah telah menciptakan jadi ketika kita sudah berada di dalam rahim 120 hari di dalam rahim Allah sudah menentukan siapa jodohnya matinya kapan, rezekinya bagaimana dan segala macam pokoknya semuanya ya dan kenapa Allah menciptakan jodoh buat kita agar kita itu hidupnya tenang agar hidupnya kita itu tentram makanya kadang ada orang yang suka galau ada orang yang suka gelisah itu insya Allah kalau dimikahkan tenang teman-teman semuanya iya kayak saya gitu sering galau gitu bikin turit galau bikin turit galau mungkin pengen nikah gitu mungkin tapi saya masih belum berpikiran seperti itu ya dan menjadikan hidupnya itu bahagia intinya itulah mawaddatan warahmah dan penuh kasih sayang bahagia dan penuh kasih sayang tapi kalau Allah fadja'ala ini masih ada campur tangan dari manusia bagaimana kita dalam mengarungi kehidupan rumah tangga nanti bersama jodoh kita bagaimana kita nanti apa ya hubungannya itu terserah kita kalau kita itu pintar memanage hubungan rumah tangga kita insyaallah kita akan menjadi rumah tangga yang yang baik akan tetapi kalau kita tidak bisa amin akan tetapi kalau kita tidak bisa memanage itu ya ambiar semuanya ya aduhillah ya jadi seperti itu teman-teman semuanya jadi gak usah gak usah ribet ya mas sebenarnya jodoh ini sudah disiapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala tinggal sekarang itu bagaimana kita menjadi orang yang baik agar jodoh kita nanti cerminan juga baik juga baik jadi seperti itu ini udah jelas banget ini udah jelas banget kholakho ini sudah jelas banget Allah telah menciptakan semuanya ya semua bukan hanya manusia itu berpasang-pasang apalagi manusia yang sudah jelas ya zatnya yang sudah jelas manusia yang seperti itu sudah pasti ada jodohnya gitu ada jodohnya sudah pasti nah tapi disamping disamping Allah telah mentakdirkan atau sudah menciptakan jodoh kita masing-masing kita masih diwajibkan untuk ketyar teman-teman semuanya ketyar itu masih wajib ya ya ya